Meskipun Upin dan Ipin dibantu oleh Ultraman dan Boboiboy Tapi mereka tidak bisa mengalahkan Pocong sekampung Akhirnya mereka Kini Ultraman melawan Pocong satu persatu Sehingga Ultraman pun kecapekan Di tempat Upin pun Boboiboy melawan Pocong Dia mengalahkan Pocong satu persatu Namun yang dihadapinya adalah Pocong sekampung Sehingga Boboiboy harus berubah menjadi lebih baik Akhirnya Boboiboy Halilintar bisa mengalahkan semua Pocong sekampung Namun Ultraman berubah menjadi Ultraman Pocong Oh no Kini Ultraman dirasuki oleh Bapaknya Pocong Waduh gimana nih Sepertinya aku kesasar Aku harus segera bersembunyi Supaya Pocong tidak tahu aku Ternyata Upin bersembunyi di kampung Kuntilana Sepertinya aku harus bersembunyi di sini Ternyata Upin bersembunyi di rumah Hantu leher panjang Oh no Ternyata Upin bersembunyi di rumah Ternyata Upin bersembunyi di rumah Ternyata Upin bersembunyi di rumah Terima kasih.